Silahkan, ada yang mau bertanya kepada Prof. Hasmullah atau ke dokternya? Kak Amalia Hairina. Prof. Hasmullah sudah di-unmute belum? Sebentar, Kak. Prof. Selamat sore. Sore. Oke. Silahkan teman-teman, ada yang bertanya, oh ini teknis sekali, mungkin ke dokternya dan ke Prof. Hasmullah, virus SARS-CoV-2 ini berapa sih, Kak? Bertahan, lamanya bertahan dia di suhu berapa? Silahkan Prof. Hasmullah, mau menanggapi dulu. Ya, virus pada umumnya sama, perilakunya cuma variasi sedikit, yaitu tidak tahan panas. Umumnya 80 derajat, mati dia. Tapi sayangnya, kalau dia ada di dalam badan kita, badan kita nggak pernah sampai 80 derajat. Badan kita paling tinggi kalau panas 39, kalau 40 juga udah dekat mati kita. Jadi, di luar sih dia bisa tahan sampai, kalau virus corona ini 56, menurut beberapa studi. Nah, sayangnya, suhu udara di luar kita juga di Indonesia nggak pernah sampai 56. Oleh karena itu, jangan menganggap, oh nanti ini musim panas dia akan mati. Tapi, virus ini akan mudah mati dengan sabun, dengan deterjen, cuci 30 detik, sel-selnya rusak, dia mati. Nggak bisa berpulsi lagi. Itulah sebabnya, kita dianjurkan cuci tangan, setiap kali habis pergang. Sesuatu yang kita tidak tahu. Karena di dalam suhu-suhu yang seperti kita di sini, dia bisa tahan sampai dengan 5 jam kabarnya. Bahkan ada beberapa literatur yang menyatakan bisa jadi bertahan beberapa hari di suatu gendang. Pada suhu yang tidak terlalu panas. Lebih baik, kita ambil yang konservatif. Jaga, cuci, bisa mematikan mereka. Itu yang paling amat. Cuci tangan sebelum pegang muka, sebelum kita pegang ke mulut. Kalau kita kira-kira tersentuh ada orang batuk yang mungkin kena sudah terinfeksi virus. Dekat kita, dari belakang, kena baju kita, ganti bajunya, cuci dengan deterjen, semakinya. Tapi kalau enggak, bisa pegang-pegang, garuk-garuk, habis itu pegang hidung, masuk dia ke hidung. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Untuk Dr. Ian mungkin bisa menambahkan? Ya, saya setuju dengan yang bilang Prof. Memang untuk waktu virus ini, pada titik berapa virus ini mati, gitu ya. Pada titik suhu berapa virus ini mati, itu adalah sebuah evidence yang sulit sekali di-generate sekarang ini. Apalagi dengan keadaan virus yang sangat baru. Tentu penelitiannya butuh waktu, gitu. Tapi dalam keadaan ekstrim, virus akan mati. Maka dari itu kita melakukan, kalau misalnya teman-teman pernah atau ada yang tenaga kesehatan di sini yang familiar dengan prinsip sterilisasi, itu direbus. Nah, dengan suhu 100 derajat, virus akan mati, gitu. Nah, kalau misalnya virus masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan bertahan. Maka dari itu kita punya respon dalam tubuh kita berupa demam. Dengan menaikkan suhu, diharapkan virus itu akan mati. Itu adalah respon di dalam tubuh kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab pertanyaannya, saya setuju dengan Prof, itu 50-80, tapi kalau misalnya pada suhu ekstrim, maka virusnya akan mati. Maka dari itu kita melakukan sterilisasi, gitu. Kalau misalnya teman-teman tinggal dengan, misalnya, dengan anggota keluarga yang sudah tua, misalnya kakek atau nenek, gitu. Jangan sharing peralatan makan. Kalaupun sharing peralatan makan, cuci dengan air mendidih peralatan tersebut setelah digunakan. Nah, itu untuk prinsip pencegahannya seperti itu. Kurang lebih itu aja sih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kita harus mengkomunikasikan bahwa COVID-19 ini begitu serius, gitu, kepada keluarga atau kerabat? Karena mungkin kebanyakan dari kita belum pernah merasakan secara langsung, ya, Prof dan dokter. Jadi mungkin seperti orang-orang itu masih sempat, yang namanya jalan-jalan, kemudian ke tempat wisata, gitu. Bagaimana sih mengkomunikasikan bahwa ini beneran serius dan safe here, gitu. Untuk semua orang harus aware dengan ini, gitu. Dan kemudian, intervensi apa sih yang kira-kira tepat untuk mereka komunikasi kita harus seperti apa? Ya, kalau jawabannya sederhana, buka worldometer, ya. Worldometer adalah data yang menunjukkan bagaimana virus ini tersebar, atau lihat di televisi baru saja disajikan, sudah seribu lebih orang yang sudah kena virus, lihat gambarnya saja, harusnya orang sudah takut melihat pakai baju astronot seperti itu. Kalau nggak takut juga, ya itu si keterlaluan salah tawakal. Sampai saat ini seluruh dunia yang terkena sudah 542 ribu, yang mati 24 ribu orang. Di Indonesia yang sudah mati, kalau mati ini kamu bisa bisa lihat juga, ya. Menyedihkan, saya baru kehilangan dua kawan, dua kolek-koa, profesor yang meninggal karena virus ini. Keluarga pun tidak bisa ikut melayat, karena prosedurnya kalau mati karena COVID-19 dalam 4 jam harus dikubur. Dan tidak boleh ada keluarga ikut, tidak boleh ada pengunjung yang melayat ikut, karena bisa menularkan. Anda bisa bayangkan betapa setidihnya keluarga kita meninggalkan kita, tanpa bisa kita kawal, kita ikut. Kalau mau mendoakan, ya paling dari jauh. Dan dari tanggal 2 Maret sampai sekarang sudah 87 yang mati karena COVID-19. Memang sebuah orang akan mati, tetapi kalau mati kita dapat banyak orang menyalawat, banyak orang menyampaikan balas sungkawa, kan enak, tapi kalau mati kemudian tidak ada orang yang dekat kita, mungkin kita juga menjelang matinya, nggak bisa komunikasi lagi dengan keluarga, nggak bisa ngomong, Anda bisa bayangkan betapa setidihnya. Nah sekarang tinggal pilih masyarakat, mau mati cara begitu, atau kita mau selamat. Itu aja. Baik, Prof. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung menunjukkan ya, kan sudah ada nih beberapa dokumentasi bagaimana proses pemulasaran jenazah COVID-19. Oh, mohon maaf, Prof. Suaranya putus-putus. Prof. Rasulullah. Permisi. Mungkin dokterian bisa menambahkan, ah beliau left, mungkin masalah koneksi. Silahkan dokter. Kalau menurut saya sih ya, yang paling penting adalah itu kembali ke kita dulu awalnya. Bagaimana kita meyakinkan keluarga kalau kita sendiri tidak yakin. Itu adalah prinsip dari, menurut saya itu adalah prinsip dari kita sebagai promotor preventif. Bagaimana kita meyakinkan kalau kita sendiri tidak yakin. Maka yakinkan dulu diri sendiri. Baca yang banyak, tabayun, ketika dapat informasi itu validasi. Maka teman-teman akan tahu seberapa parah coronavirus ini. Contohnya saja, misalnya kita sudah ada 87 kasus dengan 87 kematian dalam 1000 lebih kasus. Berarti kalau kita generasikan itu hampir 9%. Itu adalah case fatality rate. Itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Nah, ada orang yang bilang, kita sebelum melakukan testing yang masif, jadi kasusnya bisa jadi lebih banyak di luar sana. Tapi 87 kematian dari segi jumlah itu juga salah satu yang paling tinggi. Kalau nggak salah di samping Amerika. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa sudah tidak ada ini, apa namanya? Ini provasbulah baru saja ini kok hilang koneksi. Ini juga menunjukkan bahwa di kita banyak sekali faktor-faktor yang di sini. Apakah banyak sekali jumlah kasus yang menyerang orang tua di tempat kita? Bahwa sehatiannya banyak? Ataupun apakah ini responsifnya dari tenaga kesehatan kita yang rendah? Ataupun dikarenakan banyak sekali sebenarnya kasus yang tidak terdeteksi, namun begitu terdeteksi, deteksinya setelah pasiennya meninggal. Ada beberapa kasus seperti itu saya lihat, baik itu dalam laporan ataupun dalam berita. Nah, hal-hal yang seperti itu... Sebentar ya, masuk lagi Prof. Ya, ya, ya. Tadi hilang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Ya, menyambung yang tadi, bagaimana mengkomunikasikan bahaya, itu tadi. Pertama, kita sebagai edukator harus paham dulu betapa bahayanya. Kita tahu informasinya 100% tentang bahaya coronavirus yang sampai ke orang-orang belum tentu 100% bulat. Bisa jadi 70%, 60%. Belum lagi kalau orang yang kita edukasikan mengedukasi orang lain. Bisa jadi setengahnya. 40%, 30%. Maka dari itu kitanya sendiri yakin dulu dan kita lakukan dengan mesej-mesej yang pas. Jangan sampai kita lama menggenerasikan panik. Itu yang paling penting. Bagaimana cara mengkomunikasikan pesan yang pas teman-teman yang tahu, teman-teman yang lebih tahu. Bagaimana cara mengkomunikasikan dengan mesej kesehatan di Sumatera Barat, di Aceh. Saya ambil contoh yang lain misalnya dalam vaksin. Dokter, yang permisi. Suaranya kecil-kecil. Kecil banget. Sudah, sudah gede. Contoh saja vaksin. Banyak sekali orang menolak vaksin di beberapa tempat di Indonesia sehingga cakupan vaksin rendah dikarenakan mereka takut bahwa vaksin tersebut ada elemen yang haram. Misalnya porcin, misalnya. Kandungan dalam virus itu bisa jadi diambil dari misalnya entah DNA babi, dari darah babi. Nah, walaupun sebenarnya fatwa MUI bilang sebaliknya sudah tidak ada. Bahkan ketika ada sesedikitpun itu sudah mengalami rekayasa sedikit rupa sehingga kita bisa bilang bebas dari itu. Hal tersebut kan mesti dikomunikasikan baik itu dalam konteks agama dan konteks lain. Konteks dengan kearifan lokal. Nah, pesan-pesan seperti itu bahkan bisa jadi tidak kita komunikasi dengan baik sehingga orang-orang malah menolak vaksin. Hal-hal yang kayak gitulah sebenarnya yang saya harapkan dari teman-teman jawara saya bilangnya jawara, bukan promotor. Jawara-jawara pencegahan COVID sesuaikan dengan konteks-konteks yang ada di tempat masing-masing. Dikarenakan banyak sekali perbedaan kultural dari masing-masing daerah kita ini. Itu aja. Pertama, serap informasi yang baik 100 persen. Yang kedua, komunikasikan dengan baik dan mengikuti dengan konteks lokal. Dik aja. Oke. Terima kasih dokter. Kita move ya ke pertanyaan. Selanjutnya, karena banyak banget pertanyaannya. Ini ya teman-teman, karena waktu kita terbatas mungkin sampai 7-8. Banyak pertanyaan, tandanya bagus. Cuma memang kita mesti sabar. Nanti ada sesi lain, kita lanjutkan tiap 2 minggu. Barangkali bisa kita buat seperti ini. Oh, siap. Nanti rencananya, kan semua pertanyaan ini tidak akan bisa diakomodil dalam saat ini ya, Prof. Jadi mungkin nanti kami akan mengelih semuanya, kemudian nanti akan mengkonsultasikan jawabannya ke Prof. Basullah atau dokter Ian, kemudian nanti bisa di-share di grupnya teman-teman. Jadi menurutkan pertanyaan prioritas ya, misalkan nih, bagaimana tentang ini Prof dan dokter pemodelan dari Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi ITB yang memprediksi bahwa pandemi virus corona ini akan berakhir pada akhir Mei hingga awal Juni. Artinya, COVID-19 belum berakhir saat masuki masa mudik lebaran. Nah, apakah prediksi tersebut bisa cepat berakhir, maksudnya bisa berakhir lebih cepat dengan kondisi masyarakat yang seperti ini saat ini atau malah bisa lebih lama? Ya, saya khawatir kalau melihat kondisi masyarakat kita, kedisiplinan kita bisa lebih lama. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa virus ini berkontak dari orang ke orang, kontak langsung. Jarak dekat ya. Dan itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat. Pemerintah saja nggak akan mungkin bisa menghentikan atau mempercepat sebaran ini. Nah, masyarakatlah yang harus paham. Ini bisa jadi lama karena masyarakat kita bukan masyarakat yang disiplin seperti di Korea dan di Jepang. Kalau Anda lihat data di Korea dan di Jepang, mereka dalam waktu satu bulan setengah sudah menurun. Tidak terjadi lagi kontak. Kenapa? Orang Jepang, orang Korea sangat patuh pada perintah pemerintahnya dan disiplin betul. Sehingga Anda lihat data hari ini Jepang tambahannya sama beberapa kasus. Ada kita 150-an satu hari. Kenapa? Karena nggak disiplin. Padahal dalam agama sudah diperintahkan hati Allah, hati Rasul, wa ulil amri min kum. Taatlah kepada Allah, Rasulnya, dan juga pemerintah. Aturan pemerintah nggak dipahamin. Ada yang ngeyel juga dengan agama. Padahal MUI juga kalau buat Islam dan juga agama lain. Sama sudah sampaikan. Ikuti aturan pemerintah. Tapi kita tidak. Nah ini yang mengerikan. Saya khawatir juga pada ikut pulang kampung yang justru lebih berbahaya. Karena selama pulang kampung, kita bisa menyebar, membagi musibah kepada yang lain. Justru itu bukan amal soleh. Amal solehnya adalah menjaga, jangan sampai orang lain kena musibah. Nah tapi sering ngotot karena bawa perasaan diri. Nah sekarang sudah ada telepon, sudah ada WA, Alhamdulillah semua komunikasi bisa jalan. Komunikasi silaturahmi cukup dengan telepon atau WA atau video call. itu adalah amal soleh. Nah harus dipahami ini. Kalau enggak, apa yang diprediksi oleh teman-teman di ITB bisa jadi lebih lama dan bisa jadi memakan korban lebih banyak. Itu jawaban saya. Jadi intinya tergantung teman-teman dan masyarakat kita. Benar sekali. Apalah arti pemodelan kalau kepatuhan masyarakatnya tidak bisa dikuatkan gitu ya Prof. Baik. Kemudian, Dokter Ian, ada tambahan? Ya. Kalau untuk pemodelan itu sebenarnya kalau misalnya dari saya sih mungkin dari segi teknisnya saja ya. Setiap namanya model itu adalah prediksi. Sama yang saya sangat setuju dengan apa yang dibilang Prof. banyak sekali faktor-faktor lain dibalik model tersebut yang bisa saja diabaikan. Salah satunya adalah model tersebut mengikuti misalnya beberapa asumsi-asumsi. Misalnya asumsinya kasusnya konstan lah dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di grafik yang barusan itu bisa jadi dia memodelkannya dengan apa namanya faktor kelipatan yang tetap atau berubah berdasarkan sesuatu yang konstan. tapi di dalam keadaan yang dinamis seperti ini tidak ada yang konstan. Kalau misalnya kita lihat di bawah masih banyak orang yang nongkrong main kartu masih banyak makan di warteg berkumpul-kumpul gitu ya. Itu yang mempercepat. Nah hal-hal tersebut apakah masuk dalam pertimbangan modelnya? Belum tentu. Tapi model itu memang diperlukan sekali lagi karena kita perlu memprediksi dalam misalnya dalam setahun ke depan dua tahun ke depan tiga tahun ke depan gak usah bertahun-tahun ke depan lah bulan depan dua bulan lagi tiga bulan lagi berapa kira-kira rentang kasus yang ada sehingga kita bisa melakukan intervensi yang tepat gitu. Misalnya sebulan lagi nanti udah ada 200 ribu kasus wah kalau 200 ribu kasus apa kita harus lockdown apa enggak gitu kan berapa kerugian yang kita hadapi kalau lockdown dengan mempertimbangkan 200 ribu kasus tersebut. Nah itu menjadi tolak ukur kita dalam melakukan serangkaian kebijakan gitu. Jadi pemodelan itu berfungsi tapi apakah kita bisa percaya 100% kita juga harus kritis. Tentunya kritisnya ini teman-teman harus banyak baca harus banyak belajar juga gitu. Itu aja sih. Oke terima kasih kemudian ini mungkin menuju dua pertanyaan terakhir ya Prof dan Dr. Ian pertanyaan selanjutnya memungkinkan enggak sih misalkan lockdown diterapkan di Indonesia gitu misalkan memungkinkan kenapa alasannya dan jika tidak memungkinkan kenapa tidak mungkin mungkin silahkan Prof. Bullah menanggapi Ya kalau soal memungkinkan tidak ada yang tidak mungkin semuanya mungkin ya cuman kapan timingnya yang terbaik dan disitulah pelajaran dari Al-Quran sangat bagus yang saya sering pakai sebagai ilmu namanya cost benefit analysis mudaratnya dan manfaatnya dalam Al-Quran kita diajarin judi dan komar dosa besar disitu ada manfaatnya tapi dosa mudaratnya lebih besar begitu juga disini kalau sekarang kita melakukan lockdown sementara kita belum menjamin bahwa semua orang punya stok cukup untuk makan sehari-hari bisa jadi orang itu tidak mati karena virus COVID tetapi mati karena kelaparan nah mana yang lebih banyak itu pertimbangannya oleh karena itu lockdown tetap bisa dipertimbangkan apabila kasusnya memang sudah murah jalanan lebih besar mudaratnya ya maka kita lakukan lockdown tapi semua orang harus mempunyai cadangan perbutuhan pokok yang cukup problem terbesar kalau kita lakukan sekarang adalah bahwa suplai makanan kebutuhan hari-hari itu belum bisa menjamin untuk paling sedikit dua minggu apalagi 50% tadi saya sampaikan 50% pekerja kita adalah sektor informal yang penghasilannya hari demi hari tukang ojek tukang jualan di pasar yang tentu saja kalau tidak ada penghasilannya tidak bisa dapat jadi dalam kondisi ini maka parsial lockdown dimana daerah yang sudah sanggup dan kasusnya sangat banyak lebih bermanfaat kita lockdown tapi supply-nya cukup karena Pemda mampu mendistribusikan bisa dilakukan ya meskipun ini kontroversial tapi tadi saya sampaikan bukan tidak mungkin tidak boleh ditutup tapi memang kalau sekarang masih jauh besar mudaratnya kalau dilakukan lockdown daripada manfaatnya itu jawaban saya oke berarti untuk sekarang tidak memungkinkan teman-teman tapi bisa jadi di kemudian hari ketika negara sudah siap atas konsekuensi lockdown bisa jadi itu diterapkan untuk mengurangi spread virusnya gitu untuk dokter Ian tambahan sedikit saya sangat setuju permisi suaranya kecil sekali dokter saya sangat setuju kayaknya sudah lapar dia itu dari pagi oke sangat setuju selesai oke sangat setuju ya pertanyaan terakhir mungkin wah terakhir mulu nih enggak ini terakhir beneran dong terakhir beneran ya oke siap jadi begini prof dan dokter saya mau bertanya terkait dengan ODP atau PDP yang sudah positif COVID-19 banyak yang ditolak nih di fasilitas kesehatan karena mungkin memang kapasitas paskesnya atau rumah sakit rujukannya tidak bisa lagi menerima pasien positif COVID-19 ini terjadi di daerah epizontrum seperti Jakarta ya dan ternyata banyak juga ternyata pasien yang di isolasi secara mandiri di rumah bagaimana menurut Prof dan dokter Riyad menanggapi kapasitas pases kita yang terbatas ini sedangkan load atau permintaan pasien yang positif COVID-19 juga masih tinggi apa yang harus dilakukan kira-kira oleh keluarga dan pemerintah setempat atau pemerintah pusat silakan Prof. Ya begini kalau kita lihat data di dunia perkembangannya lihat kalau data world-ometer berapa kasus yang ada sekarang berapa yang tergorong mild dan berapa yang tergorong serius atau critical kita bisa lihat perkembangannya itu 90-95% kasus adalah kasus yang ringan nah kasus ringan bahkan banyak kasus tidak menimbulkan gejala serius jadi dia ODP belum ada gejalannya tidak perlu ke rumah sakit karena apa karena kapasitas rumah sakit kita dimanapun selalu terbatas jumlah dokter spesialis paru kita karena virus ini doyanya di paru-paru itu cuma 1200 seluruh Indonesia mungkin di Jakarta ada 300 kalau dia bekerja 24 jam tidak mungkin maka harus giliran satu orang bekerja 8 jam per hari maka yang efektif cuma seperempatnya kalau dari 375 satu orang bisa menangani berapa kasus kalau dia menangani kasus-kasus ringan itu pemborosan biarlah dokter spesialis hanya menangani kasus yang berat yang di rumah sakit berapa kasus berat data di dunia menunjukkan sekitar 5-10% saja kasus berat kalau sekarang kita punya 1000 kasus maka ada 100 kasus berat kalau 100 kasus berat ini mau ditangani oleh spesialis satu spesialis paling bisa mampu menangani 5 orang berat karena harus diobservasi 24 jam itu sudah sangat berat maka yang paling bagus adalah kita cegah jangan sampai kita masuk rumah sakit kalau kita sudah kontak kita disebut ODP seperti saya ini saya ini ODP karena saya kontak guru besar di UGM sudah 20 hari yang lalu tapi saya berdiam diri saja kita pantau gejala-gejala nggak usah ngotot harus ke rumah sakit atau periksa kalau sudah ada gejalannya di Jakarta kontak telepon 112 atau 119 nanti akan dijemput kalau memang kasusnya sudah serius kalau belum serius nggak usah kalau ada kasusnya ringan dirawatnya di rumah sakit cadangan di Wisma Athlete tapi kalau belum ada gejala nggak usah ke Wisma Athlete nah kebanyakan masyarakat kita yang ODP sudah terlalu panik sehingga kepengennya dirawat nah ini memang ada perlu pengertian dan pemahaman yang penting dekat rumah tetap ada atau di rumah jaga jarak juga dengan yang lain jangan sharing alat-alat makan jangan kontak lebih dekat dari 2 meter tapi bisa ngomong bisa komunikasi kalau ada gejala berat saudara atau anggota keluarga bisa melakukan kontak kepada petugas kesehatan yang jumlahnya memang terbatas ya cukup atau terbatas jadi biarkanlah orang-orang yang lebih buruk nasibnya yang terkena kasus lebih berat yang menggunakan fasilitas itu semua didanain oleh pemerintah oleh negara sekarang tapi duit negara juga terbatas hanya yang betul-betul perlu didanain perlu pengawasan perlu obat perlu ruangan khusus yang diberikan peluang itu jadi pemahaman publik perlu betul-betul dijaga karena yang tahu apakah orang ini betul dirawat perlu dirawat atau tidak adalah dokter jadi percayalah kata dokter terima kasih baik terima kasih Prof dokter Ian terakhir saya secara prinsip setuju mungkin untuk secara lebih sederhananya kita bisa mengaplikasikan ini apa namanya konsep ekonomi sederhana ada yang namanya permintaan ada yang namanya pasokan ada yang namanya supply ada yang namanya demand demand adalah ketika ada orang yang butuh layanan kesehatan dan harus dilayani ada supply yakni yang bisa melayani nah yang bisa melayani ini ada banyak komponennya ada yang namanya rumah sakitnya rumah sakitnya ada juga kapasitas bednya ada juga yang memberikan layanannya yakni ada dokter ada nurse gitu nah sesuai dengan slide saya tadi ini terbatas supply-nya terbatas jadi apa yang kita bisa berikan apa yang kita bisa tampung itu terbatas tapi sekarang yang menjadi momok adalah layanan permintaan kesehatan yang kita yang kita akan tampung itu bisa jadi tidak terbatas kalian lihat sendiri di grafik yang saya barusan lihat juga kita punya kasus ini pasti akan jadi lebih buruk sebelum dia jadi lebih baik ingat itu sebelum dia turun jumlah kasusnya dia pasti naik dulu dia pasti mencepe puncak jadi ketika kalau misalnya kalau misalnya ada yang bilang oh tenang aja itu akan turun sebelum turun dia naik dulu jadi kita harus bersiap-siap menghadapi yang terburuk ini saya juga dengar dari dari Pak Paran di sebelah dari Kemdikbud ya pelatihan WHO WHO ketua WHO Indonesia-nya Pak Parani saya kenal orangnya itu bilang jelas this thing will get worse before it gets better so we have to prepare for the worst nah kembali lagi ke konteks supply and demand tadi nah kita bisa menambah jumlah supply tapi jumlah supply itu berarti kita bisa menambah rumah sakit kan sekarang dibuat Wisma Atlet menjadi rumah sakit bahkan hotel-hotel yang di Jakarta yang milik daerah itu sudah diselap jadi rumah singgah para dokter sementara tujuannya apa menyokong menyokong dokter agar bisa bekerja lebih baik bisa memberikan supply memberikan pelayanan yang lebih banyak lagi yang artinya menambah supply nah sama dengan yang Profesor bilang tadi kita bisa mengurangi demand bukan mengurangi demand dalam artian bisa dua kalau misalnya kita bisa mencegah orang yang sekarang tidak sakit orang yang sekarang tidak sakit tetap tidak sakit dengan usaha pencegahan kita bisa mengurangi yang namanya permintaan atau demand demand dari layanan kesehatan ya ingat atau kita bisa juga kalau misalnya kita tidak bisa kalau misalnya kita tidak bisa melakukan usaha pencegahan dengan baik kita bisa mengurangi jumlah yang yang dilayani nah itulah makanya kriteria layanan kesehatannya itu nanti akan diperbaiki jangan ke rumah sakit kalau tidak sakit parah betul itu tapi itu adalah usaha-usaha yang saya katakan ekstrim dikarenakan kita punya keterbatasan banyak sekali di rumah sakit di kita sudah melakukan hal itu jadi jangan ke rumah sakit kalau misalnya kamu belum positif jangan ke rumah sakit kalau kamu belum sesak jadi jangan kamu ke rumah sakit kalau kasusnya tidak berat dan butuh memang butuh pertolongan cepat banyak sudah yang mengalami seperti itu nah apa yang bisa kita ambil dari sini bahwa kalau misalnya nah ini adalah sebuah neraca keseimbangan keseimbangan itu dicapai ketika sudah ada dalam titik optimal antara kita bisa menekan jumlah kasus atau kita bisa menekan bisa menambah jumlah pasokan layanannya jumlah bet rumah sakit dan lain-lain kurang lebih begitu nah itulah 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 prinsipnya jadi sebenarnya hampir sama dengan yang Profesul yang tadi oke terima kasih Profesul dan dokter Rian jadi intinya teman-teman sesuai dengan yang disebutkan di WHO di website-nya teman-teman bisa cek bahwa kalau misalkan siapa saja yang harus ke rumah sakit ya ini mereka-mereka yang memang arjen misalkan mereka mengalami sesak nafas kemudian gejala keparahannya itu terlihat demam tinggi sesak nafas susah bernafas seperti itu itu baru yang mereka memang diprioritaskan untuk rumah sakit sedangkan kalau teman-teman yang mungkin masih muda dan mungkin asintomatis tanpa gejala sebaiknya lebih baik menisolasi diri selama 14 hari kurang lebih seperti itu dan karena waktunya memang saat terbatas dan sudah maghrib ya jadi nanti semua pertanyaan akan kami akomodit dan kami usahakan agar bisa terjawab oleh Profesul dan Dokter Rian melalui forum lain jadi tidak pada saat ini karena beliau-beliau juga ada agenda lain dan teman-teman juga ada kita selain jadi cukup sekian untuk pembekalan sore ini terima kasih banyak atas antusiasmenya atas pertanyaan-pertanyaannya yang banyak berarti teman-teman benar-benar memperhatikan ini materi ya kita nanti sambung lagi di grup volunteer ya teman-teman terima kasih banyak saya mewakili tim dari Jogo Preventive terima kasih Pak Fasullah terima kasih Dokter Rian terima kasih sama-sama semoga bermanfaat amin ini yang paling banyak nih 168 udah sampai 170-an tadi wah bagus insya Allah berkah insya Allah amin amin terima kasih Zahro terima kasih Zahro terima kasih Prof terima kasih teman-teman semua selamat malam teman-teman kurang lebihnya mohon maaf silahkan live meeting selanjutnya beraku kita jangan lupa jauh kesehatan selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih